Mirsa Masyarakat Papua di Jawa Barat, tak hadiri undangan Selaturahmi yang digelar Gubernur Jawa Barat di rumah Dinas Gubernur Gedung Pakuan, Kamis Malam. Selaturahmi bersama masyarakat Papua ini sejatinya digelar guna menjaga kondusivitas antara masyarakat Papua di Jawa Barat yang selama ini sudah terjalin harmonis. Gubernur Jawa Barat, Dredwan Kamil, menggelar kegiatan Selaturahmi bersama masyarakat Papua di Jawa Barat dalam jamuan makan malam di rumah Dinas Gubernur Gedung Pakuan, Kamis Malam. Sayangnya, dalam kegiatan Selaturahmi tersebut, tidak ada satu orang pun masyarakat Papua yang hadir memenuhi undangan. Tidak adanya masyarakat Papua yang hadir memenuhi undangan Selaturahmi disinyalir sebagai bentuk keprihatinan masyarakat Papua di Jawa Barat atas insiden rasis serta diskriminasi yang menimpa warga Papua beberapa waktu lalu. Kepala Badan Kes Bangpol Provinsi Jawa Barat, Heri Hudaya menegaskan sejatinya kegiatan Selaturahmi ini digelar guna menjaga kondusivitas antara masyarakat Papua di Jawa Barat yang selama ini sudah terjalin harmonis. Tentu nanti mereka, intinya begini, Pak Gubernur merespon dalam masa kreatif, kondisi beberapa provinsi itu dan yang penting semua bursu pimpinan di daerah sangat konser dengan ini dan menjaga supaya tetap kondisi penjelabat. Tidak ada persoalan penjelabat dengan masyarakat Papua ya. Dan reschedule itu tertutupnya tergantung pada mereka. Artinya malam ini juga sebetulnya akan merespon renginan daripada mereka yang ingin bertemu dengan Pak Gubernur. Jadi mereka yang sebetulnya ingin bertemu dengan Pak Gubernur untuk punya PKA lah, kesan-kesan bagi pada penjelabat. Direspon cepat untuk menolong. Bukan mungkin kondisinya sekarang. Pihak Kes Bangpol pun berencana akan melakukan penjadwalan ulang terkait kegiatan silaturahmi antara Gubernur Jawa Barat bersama masyarakat Papua yang ada di Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan karena selama ini kerukunan antar masyarakat Papua dan masyarakat Jawa Barat berjalan harmonis.